Beranjaga peristiwa lain, ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat malam. Imbasnya, satu orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Pada Sabtu pagi, tim penjidak bom dari Polda, Jawa Timur dibantu anggota Polres Pasuruan Kota menggelar olah TKP ulang di lokasi ledakan, tepatnya di sekitar rumah seorang warga di Kelurahan Ngemplak, kecamatan Panggung, Rejo, Kota Pasuruan. Dan olah TKP susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa itu. Dari hasil penyisiran di sejumlah titik, polisi mendapati barang bukti berupa serpihan bahan peledak. Petugas pun menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya. Sejauh ini, polisi belum memastikan apakah sumber ledakan berasal dari bom ikan kategori berdaya ledak tinggi atau rendah karena proses penyelidikan masih berjalan. Sebelumnya pada Jumat malam, warga Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Panggung, Rejo, Kota Pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Menurut warga ledakan yang terdengar hingga radius 5 km itu terjadi sebanyak satu kali. Saat itu, mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik. Warga menduga ledakan keras di rumah warga berasal dari bom ikan atau bondet. Pasalnya, sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan. Terus? Ya udah, waktu meletus ya keluar semua. Berapa kali meletus ya Pak? Satu kali. Keras? Keras Pak? Keras. Itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana di dalam rumah itu Pak? Gak tahu Pak, saya di sini Pak, gak tahu. Nunggu dah, yuk. Teman-teman saya di sini ya. Ya, terus? Ya, udah. Langsung dua orang saya keluar. Keras sekali tadi Pak. Warga panik apa enggak tadi? Nyampe di rumah saya di Ngemplak, perkiranya 11 meter. Langsung berlarian semua warga. Iya, semua. Bonde. Bonde. Ini nelayan Pak? Suaranya keras pun enggak tadi? Kerah Pak. Dari uka-aman yang nyebal,rier tangan lain. Kompletnya nyebal. Amil ya. Dari se Light Matius T Rumus. Saya juga sudah berkesan. Terima kasih.